Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Mustahsyar PBNU Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Besta Ibu Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Prof. Dr. Raja Megawati Soekanaputri Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Yang saya hormati Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Mihtahul Ahyar beserta seluruh jajaran Suriah Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Yai Haji Yahya Kolil Setakup beserta seluruh jajaran PBNU Yang saya hormati Yang saya hormati Para Kiai Para Masayeh Para Alim Ulama Yang saya hormati Para Menteri Kabupaten Indonesia Maju, Panglima TNI Kapolri, yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama, para Nahdiyin, yang saya hormati selamat pagi Muslim ANU, yang saya hormati Fatahit NU, selamat pagi, yang saya hormati yang saya banggakan Banser Nahdlatul Ulama, selamat pagi, siap. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Yang saya hormati keluarga besar Pak Garnusa, selamat pagi. Yang saya hormati keluarga besar Ansor, GP Ansor, selamat pagi. Yang saya hormati keluarga besar Ejari, Ada yang belum? Tadi, tadi saya kagum betul, drum band, drum band-nya Banser. Tadi yang dibawakan, We will rock you. Itu biasa yang dinyanyikan oleh Freddie Mercury dari Queen. Sekarang Banser sudah seneng Queen. Bapak-Ibu sekalian, panas? Panasnya pagi hari ini adalah panas yang sehat. Karena vitamin D, bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi panas yang sehat. Pertama-tama, atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan takniah dan syukur, mengucapkan tak syakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Selama satu abad, NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Para kiai hadirin yang saya hormati, memasuki abad kedua, insya Allah NU akan tumbuh semakin kokoh, menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, memberikan contoh hidup adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adab ketimuran, patakrama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Para kiai dan hadirin yang saya hormati, di tengah gelombang perubahan, NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiin-nahdiin muda yang menguasai IPTEC terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab ahlu sunnah wajah ma'ah, dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi, saya membuka resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon menteri.